Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channelnya Hermawan HRM gimana kabarnya mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran dalam aktivitas pada hari ini ya oke sahabat petani kopi roboista gimana mudah kali ini saya akan review salah satu salah satu tunas yang saya sambung ini seperti ini saya sambung di atas ini nah ini sudah saya besikan tadi ya penjelasan saya mengapa saya tidak memelihara tunas lagi dari sini karena ini setekan baru ya setekan baru ini langsung saya bentuk as karena langsung berdaun sirip ya kemungkinan nantinya aman di dalam masa generatif ya di bulan 7 dan 8 bersama dengan yang ini masih sangat mudah nah ini untuk tips saya ya untuk pemula ya penyimpanan as itu sebenarnya tidak tepat contoh dengan berapa banyaknya ya atau besarnya mau tiga mau empat mau lima kalaupun ada disini ada disini ada tiga seperti ini contohnya ya saya pelihara namun kalaupun ada yang tumbuh disini satu lagi saya pelihara maksimal empat ya untuk ini untuk klon arsat ya untuk klon arsat sendiri nah penjelasan saya kalau menurut pengalaman dari saya dalam pembentukan as yang masih dini seperti ini itu sepertinya menurut saya lebih efektif namun dengan didasari seperti penyambungannya yang tepat pada bulannya penyambungannya sekitar di bulan sembilan dan bulan sepuluh itu yang maksimal ya kalau minimal ya di bulan sebelas atau bulan bulan sepuluh atau bulan sebelas itu sudah bagus seperti ini jadinya ya nah langsung kita bentuk seperti ini ada pun contoh penyambungan di bulan 12 seperti ini ya nah ini penyambungan di bulan 12 ini kira-kira seperti inilah penyelesan dari saya masalah menurutkan as contoh as untuk setek sambung yang masih berumur satu tahun kurang lebih ya kurang kurang berumur satu tahun kurang karena penyambungan ini di bulan 9 ya apapun penyambungan penyambungan yang kemarin di tahun kemarin ya penyambungan di bulan 2 saya melakukan penyambungan di bulan 2 seperti ini contohnya ini kemarin saya sunat ya saya sunat ini dan dia tumbuh as as lagi ya itu mas rajanya mas rajanya ini menjelaskan nantinya itu mas as nah untuk penjelasan selanjutnya masalah as ya as sebenarnya kita bentuk untuk pembentukan dahan dan untuk penempatan bahan bahan selanjutnya nah seperti ini sudah ada ya ini contoh as ini setekan atau sambungan kira-kira berumur 2 tahun atau 3 tahun ya nah ini saya pelihara asnya 1 2 dan 3 4 ya nah lainnya nanti setelah setelah musim setelah pas kapanen selesai ini saya saya buang ya nah kita pelihara 4 saja 4 as ini gunanya as ini kalaupun ini as ini masih produktif dalam artikan kita B2 seperti ini B2 ya nah lanjutannya masih produktif nah disini nanti kita kalau dia tumbuh disini bahan itu kita pelihara dan disini nantinya akan keluar bahan yang baru nah itulah gunanya kita as jangan di dalam pemangkasan nanti atau pengenolan as ini kita buang jangan kita pelihara yang dari sini lagi jangan kalau sudah terbentuk as seperti ini kita bihara as gunanya as untuk penumpang bahan selanjutnya kita cari contoh yang lain nah seperti ini seperti ini seperti ini contohnya seperti ini nah ini sudah keluar bahan ini as ya as nah ini bahan nah disananya juga sudah punya belum saya sortasi nanti saya sortasi di bulan 3 ya nah ini as gunanya as ini untuk menumpang bahan yang baru dan selanjutnya disini disini sudah digangin untuk selanjutnya di ini ya seperti ini nah ini as ya as dari sini meneluar bahan disini ini saya pelihara yang lain ya oke sahabat bahan fotor bustah itulah penjelasan dari saya sedikit tip untuk setek sambung atau penyambungan yang sudah berumur dalam pembentukan as ya as yang lebih awal kita pelihara asnya yang awal dan untuk selanjutnya saya Hermawan Hermawan HRM apabila dalam penyampaian saya masih banyak kesalahan kekurangan kekeliruan saya mohon maaf silakan yang belum subscribe silakan subscribe ya dukung channel ini oke sahabat petani kopi kopi robustah Hermawan untuk diri saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani salam kopi robustah salam kopi salam kopi selamat menikmati